Halo guys, pagi ini cerah banget, kita mau explore ke tempat ini pastinya seru banget. Oke langsung jadal kita kues kesana. Selamat pagi guys, pagi ini kita mau kues ke tempat yang lumayan, belum banyak dikunjungi. Kita start dari Proliman, Patungnya Gengserang, Kota Wates, Kelonprogo. Kemudian kita menuju ke arah selatan, sekitar 1 km, kemudian ambil kiri. Setelah belok ke kiri, kita disukui dengan pemandangan sawah-sawah, matahari dari arah timur, cerah sekali pagi ini. Pemandangan Shahdu, bro, udaranya seger banget. Kita sudah memasuki daerah perkampungan di kaki pegunungan Giripeni. Dan tampaknya di depan sudah terlihat tanjakan yang lumayan terjal. Kita lewat Tuan Cino. Tuan Cino ini lumayan besar ini. Dan ternyata benar tanjakannya terjal dan panjang. Walaupun terjal, kita tetap harus kuat menghadapi kenyataan. Terima kasih. Serius, bukan pocok penjara ini. Malah mau dengin ya. Seek. Soalnya cekulirnya turun ya. Ini masih terus naik. tapi rapopo tetap kita jelajahi wah, jelup, menanggut doyak ngirik bareng, semungi menanjak mana wah, ternyata di tempat seperti ini banyak anjing guys, mungkin itu anjing kudisan gak tau itu liar atau dibelihara, tapi tadi sempat ngejar juga mungkin selain bahan serep, kita juga harus bawa tongkat-tongkul anjing guys disini mayoritas hutan jati perumahan atau rumah-rumah warga masih jarang-jarang banget, masih sepi banget cuman, kadang-kadang ada anjing berkeliaran, tau-tau menggogong dan menjar-kejar wah, ada anjing lagi sebelah kiri, kita ambil lurus aja sebenarnya kita mau ke kiri guys, karena tujuan kita itu ke arah kiri cuman karena ada anjing di tengah jalan yang udah ngegat stand by ngejar gitu kita ambil lurus aja rute ini cukup asik, lumayan, pagi-pagi masih sejuk banget udaranya oke, kita ambil kiri disini, karena tadi kita mau ke kiri sebenernya, tapi karena ada anjing jadi kita main lurus aja ternyata jalan cor ini panjang juga ya, desa disini rumahnya masih jarang-jarang, masih seri banget oke, di depan kayaknya ada jalan asfal, kita mau belok ke kanan oke, kita jalan di jalan asfal ini dulu, baiknya tujuan kita udah mulai dekat nih kayaknya kita harus ambil yang lurus aja mantep nih guys, buat sekitar kali ini tracknya sebagian besar gravel kayaknya kok kita belok ke kiri terus nih ya, jalan-jalan kita muter ini nanti posisi kita saat ini tepatnya kurang tahu ya, cuma masih ada di sekitar perbukitan arah timur Gripeni track disini banyak sekali gravel, makin asik aja gue sekali ini banyak jalan terjal, tapi yang penting rumah tangga kita, keluarga kita jangan terjal guys dengan adanya covid-19 ini, kita tetap harus produktif dan tetap semangat yang penting kita tetap mematuhi protokol kesehatan wah, najaknya juga lumayan sadu tenang ini jalan ini semakin brocal, semakin asik bro tetap semangat, fokus pada tujuan di depan terlihat bias sinar matahari yang bagus sekali kita terobos oke guys, sudah banyak jalan menurut sini, apa kata mau sampai ini? oke, kita sudah menemukan petunjuk bertuliskan gua kebun, berarti daerahnya dekat-dekat sini haha, ketemu juga, itu dia lukasnya, tempat di depan kita oh, sekarang ada jalan seperti ini, turunannya lumayan curam, hati-hati halo guys, kita sudah sampai di gua kebun, daerah Matas, Kulonprogo dulu, tempat ini belum menjadi tempat wisata terus, masih banyak pohon yang koe rumput banget lah nah, sekarang ini sudah dibangun dan dirapikan menjadi tempat wisata ini kita lihat, kita eksplor tempat ini tempat ini ada kolamnya wah, ini kubah gua bagus sekali nah, di sana itu di dalamnya ada gua dulu saya pernah masuk ke situ cuma tempat ini masih sangat cepih terus di atas sana itu kayak bendungan alami airnya banyak sekali bisa buat mandi tapi sekarang kayaknya sudah dibangun seperti ini dan yang menjadi kolam sekarang adalah bawah kerocokan ini wah, ini sungai yang zaman dulu sekarang sungai ini di bendung menjadi kolam ini untuk mandi ini situasi update new normal masih pasannya tadi pengen jegur lor waduh, sayangnya nggak salah ini nanti kita jalan di atas sana itu oke, kita mau eksplor di atas sana terus ke sana kita lihat dari atas sana kayak apa oke, kita datang tadi dari atas tapi sepeda sudah terlanjur di bawah jadi kita naiki tangga ini sampai ke sana tangganya lumayan terjal biar itu seperti ini indah sekali ya dulu tempat ini nggak ada semennya ini tanah terus airnya itu dari sini ke sana terus sebagian ke sana nah nah ini lor ini di atas kubah buah kebun ini tadi kubah buah di atas ini artinya mengalir ke sana kalau eksplor itu selain jalan-jalan kita juga bisa tahu tempat ini secara detail ush hasil sekali alright kita telusuri tempat ini seperti apa dari atas kelihatan seperti ini ini di atas kubah buah kebun itu kolam yang di bawah tadi sekarang masih agak sepi karena situasi new normal ini nggak tahu besok walaupun rame tapi semoga tempat ini tetap lestari tulur seger banget wah kalau ini sih bikin petah nih jadi bisa buat mandi ini kayak pemandian ini dalamnya paling sak wudel ini mantep banget kalau orang dewasa sak wudel ini kalau anak kecil bisa sedada ini wah banyak kolam-kolam disini mantep banget rasanya pengen nyebur tapi nanti pulangnya basah-basah wah lor ini perlu di eksplorin lor wah ini bagus banget kolamnya bertingkat-tingkat ya kayak tangga tapi tengahnya ada kolamnya disini nih yang paling dalem nih oh ternyata dalemnya lebih dari satu ser mungkin bisa tenggelam ini orang dewasa atau sedada orang dewasa kayaknya sih kelihatan dari atas tapi ini ya buah kebun sekarang 2020 semoga tetap lesari wah ini seperti taman yang tersembunyi ini lor tempat ini juga kompatibel untuk bermain anak-anak karena kolamnya cetek dan cukup aman airnya cuman gemercik seperti ini kita mau menuju ke sana itu nyebur bismillahirrahmanirrahim nah itu lor di dalam itu ada gua ini yang dinamakan gua kebun karena memang sederahnya letaknya ini di tengah kebun tergalan gitu banyak tanaman-tanaman kayak hutan tapi hutan di perdesaan namanya tergalan gitu lah makanya dinamain gua kebun di sini ada stelaktif stelaktif tapi enggak erun di sini enggak ya ada stelaktif mudah teman-teman duduk di sini kayak kita melihat pertunjukan air ini semacam melihat pertunjukan alami semakin rame tadi kita dari sana kemudian kita susuri sungai menuju ke sana oke, kita sepitar saja di sini selamat menikmati